Intro Halo lor, kembali lagi bersama kita disini Tukang Chat Depan Rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Biye kabar ya lor, masih bingung cara skinning carbon forged ataupun carbon fiber Nah oke lor, jadi di video kali ini kita mau skinning carbon forged dan carbon fiber ke media bodi sepeda motor Ini ada tangki dan juga bodi ABS nya ini Disini untuk chat nya sudah kita remover semua ya lor Dan untuk carbon fiber nya atau carbon kevlar nya ini menggunakan carbon jaguar 240 GSM Kemudian disini juga ada carbon forged nya yang akan kita cincang nanti seperti ini Jadi ini untuk di bodi sepeda motor ini akan ada perpaduan dari carbon fiber jaguar ini 240 GSM dan juga cincangan carbon forged Akan seperti apa hasilnya? Simak terus pastinya Kemudian disini untuk bahan carbon forged nya disini akan kita cincang menggunakan carbon spritrow dan juga carbon copet ya lor Yang masih utuh seperti ini menggunakan rotary cutter untuk cincangnya Jadi untuk carbon model seperti ini memang di online shop lagi kosong ya lor Jadi saya pun sudah nyari kesana kemari dari bulan 8 2022 itu sudah tidak ada Dan ini sisa barang atau sisa carbon yang sudah saya beli dari dulu ya lor Ini masih tersisa sedikit Kemudian karena kurang untuk carbon forged nya Jadi terpaksa disini saya cincang carbon spritrow yang masih anyaman seperti ini ya lor Jadi disini saya tidak lepasin anyamannya tapi langsung saya cincang abstrak seperti ini Karena untuk permintaan di carbon forged nya suruh yang abstrak Nah oke lor untuk bodi disini kita sekat terlebih dahulu Jadi untuk sekatannya ini tempat dimana carbon forged dan juga carbon fiber nya terpisah nantinya ya lor Jadi untuk temanya carbon forged ini akan dikelilingi dengan carbon fiber nantinya Nah oke lor disini kita tutup terlebih dahulu untuk sekatannya menggunakan isolasi seperti ini Kemudian untuk di tahap awal kita menggunakan epoxy resin seperti ini Ini dari fusion Kemudian disini ada pigment resin warna hitam seperti ini Jadi ini nanti untuk membuat lemnya penambahan pigment resin warna hitam ya lor Nah oke lor jadi kita takar terlebih dahulu untuk epoxy resin nya Kita takar epoxy resin dan hardinernya ditakar sesuai takaran yang tertulis Kemudian kita tambahkan pigment resin warna hitam dan setelah itu kita aduk sampai benar-benar merata Loh bang itu tidak ditambahin aerosil Aerosil itu untuk pengental ya lor Jadi sebenarnya jika pengerjaannya ingin cepat itu bisa menggunakan aerosil sebagai pengental Jadi setelah kita aduk itu bisa langsung kita oleskan Cuma jika kita menggunakan epoxy resin dan hardinernya saja itu akan encer seperti ini Jadi untuk menunggu agar dia lebih kental itu diperlukan beberapa puluh menit ya lor Nah oke lor jadi setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 20 menit Ini untuk epoxy resin nya sudah agak mengental atau ngejel seperti ini Jadi siap akan kita oleskan Untuk pengolesan itu lebih enak yang kental ya lor Jadi waktu itu sebenarnya sangat berharga Makanya kenapa untuk mengejar pekerjaan itu ditambahkan aerosil Agar lebih cepat mengental dan bisa langsung diaplikasikan atau langsung dioleskan Karena jika untuk lemnya itu terlalu encer itu saat dioles bisa meler atau dilewer-delewer ya lor Jadi mau pakai aerosil atau enggak itu sebenarnya kalau menurut saya memang lebih bagus menggunakan aerosil Jadi dia kentalnya itu lebih merata dan juga lebih enak untuk pengolesan di tahap pengeleman Atau membuat lem untuk carbon fiber ataupun carbon forjet ini Kemudian setelah kita oles secara merata untuk lemnya ini Setelah itu akan kita tempelkan untuk carbon forjetnya Disini menggunakan kuas kecil dan juga epoxy resin yang sudah ditakar dengan ardinernya Jadi kita cocol kuas kecilnya ke epoxy resin tadi Kemudian kita ambil carbon forjetnya bisa disusun dari satu per satu Jadi untuk model penempelannya disini dari satu per satu atau disusun seperti ini secara abstrak ya lor Jadi setelah kita tempel secara rapat dan merata disini untuk carbon forjetnya akan kita tekan-tekan Agar lebih merekat lagi ke bagian lemnya Dan mengikuti untuk bentuk dari bodi ataupun media yang kita skinning carbon forjet ini Setelah itu kita diamkan kering selama kurang lebih 3 jam Dan untuk pengecorannya masih sama menggunakan epoxy resin seperti tadi Cuma disini untuk pengecoran tanpa ada penambahan pigment resin warna hitam ya lor Jadi yang kita takar epoxy resin dan ardinernya saja Sama seperti tadi takar sesuai takaran yang tertera Karena untuk setiap merek dan jenis produk itu memiliki takaran sendiri-sendiri ya lor Jadi disini untuk yang saya gunakan tertulis seperti ini untuk takarannya Jadi tinggal kita takar kemudian kita aduk setelah kita aduk kita diamkan kurang lebih sekitar 3 menit baru akan kita oleskan Karena disini yang saya gunakan epoxy resin yang jika diaduk itu rawan berbuih ya lor Untuk pengolesan di tahap awal itu kita cocolin seperti ini menggunakan kuas Jadi kuasnya jangan digeser agar motif carbon forjetnya itu tidak rusak dan tidak buyar Kemudian faktor lain untuk rusaknya motif carbon forjet juga bisa disebabkan karena penempelannya yang ketebelan ya lor Jadi disini setelah kita oles tadi sore disini kita beri jeda sekitar 3 jam Lalu akan kita lapisi lagi menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi ya lor Untuk pengolesannya tipis-tipis saja ya lor Jangan ketebelan atau jangan sampai meler Karena kalau sampai meler-meler itu bisa berbuih jadi tipis-tipis saja seperti ini Dan setelah itu kita keringkan disini kita keringkan selama 8 jam Dan ini hasilnya seperti ini ini akan kita bersihkan dulu Untuk bagian carbon forjet yang nyerungat-nyerungat atau keluar-keluar ini akan kita potongin menggunakan cutter Karena ini jika tertusuk ke bagian tangan itu akan sangat perih sakit dan menyakitkan pastinya ya lor ya Kemudian setelah kita rapi-rapikan untuk bagian yang nyerungat-nyerungat tadi Disini akan kita amplas layang menggunakan amplas grid ukuran 240 Jadi disini akan kita amplas layang saja ya lor Tidak terlalu ditekan Jadi kita amplasnya pelan-pelan seperti ini Jadi untuk fungsi pengamplasan disini Untuk menghilangkan gelombang dari epoxy resin atau pengecorannya tadi ya lor Jadi cukup kita amplas layang seperti ini Jangan sampai terkena ke motif karbonnya Kemudian setelah itu sebenarnya disini untuk di bagian tank ini ada penambahan motif di bagian ini ya lor Jadi disini kita beri carbon forjet lagi Untuk prosesnya sama seperti tadi ya lor Jadi kita beri lem Kemudian kita taburi untuk carbon forjetnya ini Kita susun dari satu persatu seperti ini Nah oke lor Jadi setelah beres itu hasil pengamplasannya tadi seperti ini ya lor ya Dan kemudian disini akan kita potong untuk isolasi kertasnya ini Jadi akan kita buang untuk pembatasnya Atau sekat dari isolasi kertas ini Jadi untuk pemotongannya mengikuti dari motif isolasi kertas atau sekat tadi ya lor Dan hasil potongannya itu seperti ini Jadi untuk di bagian yang kosong ini akan kita isi menggunakan carbon fiber motif jaguart ya lor Jadi disini kita tutup terlebih dahulu untuk bagian yang sudah kita carbon forjet tadi Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya Disini untuk pengelemannya masih sama seperti tadi ya lor Menggunakan epoxy resin hardener dan pigment resin warna hitam Kita oles secara merata Disini untuk pengeleman carbon fibernya Bedanya disini adalah jika pengeleman carbon fiber itu nanti Untuk penempelannya kita menunggu setengah kering Jadi disini setelah kita oles secara merata untuk lemnya Kita diamkan kurang lebih sekitar 2-3 jam dan kering sentuh seperti ini Setelah kering sentuh disini akan kita tempel untuk carbon fibernya atau carbon kevlarnya Sebelum ditempel itu dipastikan untuk motifnya sudah disetting terlebih dahulu ya lor Jadi setelah itu tinggal kita tempelkan seperti ini Dan kita usap menggunakan tangan secara perlahan sambil kita tekan sedikit ya lor Jadi agar carbon fibernya ini bisa merekat ke media atau mengikuti bentuk bodinya seperti ini Jadi untuk perbedaan penempelannya seperti ini ya lor Untuk carbon fiber itu lemnya kering sentuh baru ditempelkan Untuk carbon forjet itu setelah kita oles lemnya merata bisa langsung ditempel Jadi untuk carbon fiber ini setelah kita tempel seperti ini Itu pastikan benar-benar merekat semua Dan kemudian kita akan keringkan terlebih dahulu Disini untuk pengeringan sekitar 3 jam Kemudian untuk bagian yang lebihnya ini akan kita potong seperti ini ya lor Untuk pemotongannya disini sampai terlihat ke bagian isolasi yang kita tempel di bagian bawahnya tadi Jadi setelah pemotongan selesai Ini akan kita lapisi menggunakan epoxy resin dan hardinernya Jadi kita oles secara perlahan seperti ini ya lor Untuk ngolesnya itu pastikan tipis-tipis saja agar tidak rawan bubble atau berbuih Untuk pengerjaan disini tidak saya torch sama sekali ya lor Jadi disini ngolesnya memang harus benar-benar tipis Tidak boleh ketebelan Untuk pengecoran di tahap ini itu kita lapisi sebanyak 1 lapis merata ya lor Dan kemudian setelah kita oles secara merata kita diamkan kering kurang lebih sekitar 8 jam Kemudian disini akan kita potong dan menggunakan penggarisnya itu isolasi kertas seperti ini ya lor Kita tempel mengikuti isolasi kertas yang ada di bawahnya Kemudian kita potong menggunakan cutter Untuk cutternya itu pastikan benar-benar tajam ya lor Jadi kita potong seperti ini dan kita kelupas untuk bagian isolasi kertasnya Jadi kurang lebih untuk cara potong atau cara sambungnya itu seperti ini ya lor Cuma bedanya disini yang disambung itu carbon forged dan carbon fiber Atau motif carbon twill dan carbon forged Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita potong dan disini akan kita lanjutkan untuk pengecoran atau pelapisan epoxy resin lagi Disini untuk bahan epoxy resin yang saya gunakan sama seperti tadi masih 1 merek dan 1 jenis yang sama ya lor Kemudian untuk pengolesan itu pastikan memang benar-benar tipis ya lor Karena kalau ketebelan itu pasti akan rawan berbuih Jadi ngolesinnya itu tipis-tipis saja Atau pengerjaannya itu memang harus benar-benar ekstra teliti dan hati-hati Jadi disini kita oles tipis-tipis seperti ini Kemudian disini kita beri jeda sekitar kering sentuh itu 2-3 jam dan akan kita lapisi lagi ya lor Jadi karena disini pengolesannya itu tipis-tipis disini kita berlapis-lapis untuk pengecoran atau pengolesannya Untuk jedanya itu kering sentuh di setiap lapisnya ya lor Setelah itu kita keringkan selama 8 jam dan seperti ini setelah kering hasilnya Ini kurang lebih pengecoran sekitar 3 lapis ya lor 3 lapis tipis-tipis hasilnya seperti ini setelah kita keringkan Dan disini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 320 Untuk pengamplasan disini saya amplas layang menggunakan air ya lor Jadi untuk pengamplasannya itu sebenarnya tidak harus terlalu ditekan Cuman layang-layang saja seperti ini untuk mencari bentuknya dan agar tidak terkena motif karbonnya Kalau penempelannya bagus dan rapi itu ngamplasnya juga enak ya lor ya Nah oke lor jadi disini setelah kita amplas-amplas semua menggunakan grid 320 hasilnya seperti ini Jadi ini di pengamplasan awal itu masih bergelombang dan tidak rata seperti ini ya lor Disini setelah pengamplasan tadi akan kita bersihkan menggunakan silikon degraiser Kita usap menggunakan kain yang dibasahi menggunakan silikon degraiser Jadi pastikan setelah selesai pengamplasan itu media benar-benar bersih dan kering ya lor Setelah kita bersih-bersihkan kita lanjutkan untuk pengolesan epoxy resin lagi Jadi untuk di pengolesan ini akan saya tumpuk beberapa lapis langsung ya lor Dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 2-3 jam Jadi untuk pengolesannya tetap tipis-tipis seperti ini secara merata Jadi untuk jeda pengolesan menggunakan epoxy resin dan resin polyester itu berbeda ya lor Untuk jeda-jeda waktunya Yang penting itu kering sentuh baru bisa kita tumpuk lagi Dan ini tadi kita start jam 12 siang Ini sampai jam 12 malam Jadi sekitar kurang lebih 7 lapis Saya lapisin untuk pengecoran di tahap ini Dengan jeda setiap lapisnya sekitar 2-3 jam Pengolesannya disini tipis-tipis saja ya lor Dan untuk pengerjaannya tanpa saya torch atau saya bakar sama sekali Jadi memang disini untuk pengolesannya tipis-tipis Nah oke guys jadi kurang lebih seperti itu untuk cara saya melapisi Atau mengecor carbon fiber dan carbon four jet ini Setelah itu kita keringkan kurang lebih sekitar 1 hari Dan ini setelah kering hasilnya seperti ini Disini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 240 Cuma untuk di pengamplasan ini Harus benar-benar layang ya lor Dan tidak boleh sampai terkena ke motif karbonnya Karena disini untuk pengamplasan ini harusnya sudah rata Karena ini tadi kita lapisi sekitar kurang lebih 7 lapis ya lor Jadi disini untuk pengamplasan ini meratakan dan juga mencari bentuknya Dan yang terpenting jangan sampai botak atau terkena ke motif karbonnya Contohnya itu seperti ini Jadi ini botak ya lor ya Ini seperti ini terkena ke motif bagian karbonnya Itu jadinya jelek sekali seperti ini Jadi ini akan kita ganti menggunakan motif karbon four jet di bagian yang botaknya ini ya lor ya Nah oke lor jadi kurang lebih seperti ini setelah kita isi menggunakan motif karbon four jet di bagian yang botak terkena amplas tadi Kemudian untuk tanki setelah kita amplas tadi disini akan kita lanjutkan menggunakan amplas grid ukuran 800 Jadi disini akan kita haluskan atau istilahnya sudah amplas finishing ya lor karena sudah rata Jika masih belum rata atau masih ada gelombang ataupun bolong itu bisa dilapisin lagi untuk pengecorannya ya lor Jadi untuk pengamplasan ini pastikan memang sudah benar-benar rata dan untuk motif karbonnya itu sudah tertutup semua oleh lapisan epoxy resinnya Nah jadi bisa diamplas halus seperti ini kemudian bisa kita clear Sebelum kita pernis atau kita clear disini hasil pengamplasannya itu seperti ini Dan ini akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan silikon degraiser Jadi untuk media pastikan sudah benar-benar bersih dan steril ya lor Disini untuk sambungan bagian karbon four jet dan karbon twillnya tadi akan saya smoke hitam sedikit ya lor Agar potongannya itu terlihat lebih rapi Karena disini memang potongannya kurang rapi makanya saya tutup menggunakan semuk hitam seperti ini di bagian sambungannya Dan setelah itu disini akan kita pernis atau clear Untuk di pembahasan finishing atau clearnya ini kita bahas di lain video besok ya lor ya Karena disini untuk pengeklierannya saya clear kemudian saya amplas dan kemudian saya clear lagi Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini yang ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin dipertanyakan itu bisa ditulis di kolom komentar Besok kita bahas di video tentang pengeklierannya ini ya lor Sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Nah oke lor jadi kurang lebih untuk prosesnya lumayan panjang dan lumayan rumit seperti tadi ya lor Dan hasilnya setelah finishing itu seperti ini Perpaduan motif carbon fiber twill 240 GSM Jakwart kubus rubik dan carbon four jet hasilnya seperti ini Untuk tampilannya jadi lebih gahar dan mantap ya lor Perpaduan antara carbon four jet dan carbon twill ini rupanya memang mantap Kalau kita lihat itu tidak ngebosenin ya lor Jadi disini ada motif carbon four jet dan juga carbon twill atau carbon fibernya Kemudian disini yang menurut saya paling bagus itu ini ya lor Jadi ini ada carbon four jet, carbon twill jagwart dan ada ripenan warna hijau ninja Kawasaki ya lor Dan hasilnya itu mantap ya lor Jadi terlihatnya itu ada warna hijau ada warna hitam dari carbon twill dan carbon four jet itu Sangat asik untuk dipandang ya lor Jadi kayak gimana ya Pokoknya manis-manis sangar kayak gitulah kurang lebihnya Nah oke lor jadi untuk hasilnya seperti ini ya lor Perpaduan antara carbon twill dan carbon four jet Untuk pengerjaannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan seperti inilah untuk hasil akhirnya itu Ini di bagian body ABS itu seperti ini Ini yang full carbon twill dan carbon four jetnya Kemudian untuk di bagian yang lainnya ini semi ripen ya lor Jadi ada yang carbon dan juga cap Dan disini untuk yang tanky juga full carbon untuk seginingnya Nah oke lor jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini Seputar skinning carbon twill dan carbon four jet jadi satu ya lor Terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar pengecatan air beras karbon dan lain-lain dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you Terima kasih sudah menonton